Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update berita yang terpopuler yang terjadi pada hari ini, Sabtu 26 Juni 2021. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Kompas TV. Masuk ke berita pertama, satu dari tiga orang tersangka pembunuhan jurnalis, Mara Salemharahab di Simalungun merupakan oknum anggota TNI. Pelaku diketahui menjadi eksekutor dalam pembunuhan tersebut dan kini sedang menjalani pemeriksaan di Kodam Bukit Barisan. Dari rekaman CCTV, pelaku diketahui berinisial AS dengan pangkat praka. Bersama pelaku lain berinisial YFP, praka AS menembak jurnalis Mara Salemharahab hingga tewas pada 18 Juni lalu. Praka AS dan YFP diperintah oleh pemilik bar Ferrari berinisial S untuk membunuh Mara Salemharahab. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Mara Salem ditemukan tewas di mobilnya dengan luka tembakan di pahak kiri. Tiga jenazah korban penembakan teroris di Papua tiba di Merauke. Rencananya mereka langsung dimakamkan hari ini. Menggunakan kargo bandara, tiga jenazah korban penembakan kelompok teroris di Kabupaten Yahukimo tiba di Merauke. Tiga korban itu adalah Sudarto, Rufaidin, dan Suardi, warga distrik Jagebok, dan Kurik Kabupaten Merauke. Setibanya di Merauke, jenazah yang sudah di dalam peti langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah duka. Salah satu korban yang selamat, Hermanto mengatakan kejadian terjadi di sekitar pukul 2 siang saat mereka mengerjakan bangunan milik warga setempat. Kelompok teroris yang berjumlah sekitar 30 orang langsung menembaki pekerja bangunan. Para pekerja pun berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sejikanya sudah lebih 30 orang. 30 orang ya, langsung menembak semua ya. Waktu itu Masya sempat lari ke mana? Maka bisa selamat itu. Ke hutan. Ke hutan ya. Terus yang empat ini memang tidak bisa melarikan diri? Dia lari juga. Oh lari juga? Tapi ketembak ya? Ketembak. Itu di Brondong memang ya. Laras panjang. Laras panjang ya. Nah, setelah kejadian itu memang langsung ada bantuan dari kayak ini Polri atau gimana? Tidak ada. Tidak ada? Jadi pada saat itu seperti apa untuk menyelamatkan diri semuanya itu? Kita lari ke hutan gitu. Hari ke hutan ya ya. Berapa jam kemudian baru ada bantuan dari TNI Polri waktu itu? Ini dari yang satu hari itu tidak. Oh satu hari lebih. Berarti kajiannya sudah kerja di satu hari baru ada bantuan gitu ya? Kemudian hari Kamis. Hari Kamis. Nah, KKB waktu itu memang dia sering kelihatan di situ, di lokasi itu? Belum tahu juga. Oh gitu. Itu, itu Brondongnya sempat dari mana? Dari atas apa dari putih atau di mana? Dari jalan. Dari jalan ya? Oh gitu. Berita ketiga berkaitan dengan kasus COVID-19 di Indonesia. Hari ini, angka kasus positif COVID-19 mencatat rekor baru yakni tembus 21.000. Menurut data dari Satgas COVID-19, hari ini angka kasus positif harian mencatat rekor baru. Sebanyak 21.905 orang dinyatakan positif COVID-19. Dengan penambahan ini, total kasus positif akibat COVID-19 di Indonesia kini berjumlah 2.093.962 orang. Sementara itu, sebelumnya rekor baru kasus harian COVID-19 terjadi pada 24 Juni 2021, dengan total kasus harian tembus angka 20.000. Pas ke lembaran, kasus COVID-19 kini terus menunjukkan peningkatan, meski pemerintah tengah menggalakkan program vaksinasi nasional. Oleh karena itu, warga diharapkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu tadi 3 berita terpopuler hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube Kompas TV.